Keluarga korban terseret ombak di pantai Dabelsik Seminyak terus berharap kabar baik terkait korban. Korban terseret arus di pantai Dabelsik bernama Muhammad Aidil Mubarok. Hingga berita ini diturunkan korban yang berasal dari Pamongan masih belum ditemukan. Laki-laki 16 tahun ini terseret ombak di pantai Dabelsik Seminyak, Bali pada selasa 7 Juni 2022. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kejadian menimpa korban setelah berhasil menyelamatkan adiknya yang sedang berenang. Pihak Basarnas bersama instansi lainnya terus berupaya melakukan pencarian terhadap remaja yang akrab di Sapa Aidil ini. Selain penyisiran di laut menggunakan perahu karet dan jet ski, pencarian juga diupayakan di daratan sekitar pantai. Terlihat keluarga korban masih bersabar menunggu hasil pencarian di pinggir pantai Dabelsik Seminyak, Bali. Imam, ayah korban mengatakan ia masih berharap Aidil segera ditemukan. Ia berharap masih memungkinkan untuk bertemu Aidil dalam kondisi selamat. Tapi kami masih berharap Aidil bisa ditemukan, kami ikhlas dalam keadaan apapun. Yang penting setidaknya ada hasil dari pencarian ini dan Aidil bisa kami bawa pulang, ujar Imam. Sebelumnya Aidil pamit untuk bermain bola di pantai Dabelsik bersama kedua adiknya dan kedua temannya. Namun sebelum pulang, ia mengajak untuk mandi di laut sebentar. Hingga akhirnya ia pun mengalami musibah yang tak pernah dibayangkan. Tak ada pirasa dan gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Aidil. Tetapi permintaan untuk mandi memang baru ia utarakan saat ini. Tapi gak bilang kalau mau mandi, dia juga gak bawa salinan. Makanya gak kepikiran yang aneh-aneh. Semua seperti biasa saja. Kejadian ini tentu jadi pukulan berat untuk Imam dan istrinya Ida. Terlihat sang istri terus mengucurkan air mata sambil memegang pakaian anaknya. Matanya tak pernah lepas dari arah lautan tempat anaknya terakhir dilihat. Sesekali menengok layar hape yang menampilkan foto anaknya. Sempat yang melantunkan doa di pinggir pantai sambil memanggil-manggil nama anaknya. Tribuners saat ini yang sedang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah proses upacara tukar guling yang dilakukan oleh pihak desa dan setempat. Jadi seperti yang diketahui bahwa proses ini merupakan permohonan kepada yang bersana di pantai Dabelsis ini. Agar bisa dimudahkan dalam pencarian korban atas nama AIDIL ini. Jadi sebagai informasi korban merupakan seorang muslim. Namun sebagai warga Bali juga tentu ada istiadat yang perlu diketahui dan tentunya bisa membantu dari secara miskala. Sehingga hari ini juga sekeluarga melakukan upacara tukar guling agar AIDIL korban bisa segera ditampukan.